Halo, selamat datang di TING! Gimana kalian semua? Ikutan kantring ya? McD sama BTS? Ya emang ya, masyarakat Indonesia lagi dibuat gaduh nih dengan program yang dikeluarkan Grime McDonald's yaitu belanja BTS Meal. BTS Meal sendiri, menu itu tersedia selama 1 bulan loh. Dan BTS Meal terdiri dari 9 potong nugget ayam, kentang goreng kemasan medium, minuman cola glass medium, saus kajun, dan juga sweet chili dengan harga satu paketnya yaitu 50 ribu rupiah. Dan gak disangka para penggemar BTS yang akrab disebut ARMY berbondong-bondong memesan BTS Meal di Grime McDonald's. Dan tingginya minat masyarakat membeli produk ini menimbulkan kerumunan di mana-mana. Jadinya klaster deh. Pasalnya, pemesanan menggunakan aplikasi Ojek Online atau Ojo membuat driver berkerumunan di Grime McDonald's. Di McDonald's Cibiru, petugas terpaksa menyegel Grime McD karena menimbulkan kerumunan. Nah loh, puluhan Grime McDonald's akhirnya ditutup. Dan apa nih? kata Ojo dan para ARMY. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk apa? Betul untuk subscribe, like, dan juga komen. Share? Boleh banget. Ayo kita dukung channel Ting, semoga kedepannya semakin lebih baik dan memberikan informasi-informasi yang sangat berguna. Lebih dari selusin gerai restoran makanan cepat saji atau McDonald's di Indonesia ditutup sementara pada hari Rabu kemarin. Penutupan ini dipicu membeludaknya pembeli BTS meal dan menu baru hasil kolaborasi dengan boy band asal Korea Selatan BTS. Gerai McDonald's di Jakarta contohnya dan ada beberapa kota lainnya telah ditempelkan stiker penutupan. Nah loh, padahal pembelian dengan layanan online merupakan cara yang sengaja dipilih oleh McDonald's demi mengantisipasi kehadiran para ARMY yang hendak berburu BTS meal. Ada salah satu warganet yang disebut masih menunggu pesanan BTS meal yang sudah dipesan di restoran McDonald's. Seperti kata akun John Lucy. Betek banget yang di gue di-cancel nih, katanya gitu. Tulisnya pada Twitter. Dan juga makasih para driver GrabID, Gojek, Indonesia, Shopee udah ngantri berjam-jam buat BTS meal. Semangat untuk para driver. Semoga sehat selalu ya. Dan untuk para ARMY yang mesen lewat APK jangan lupa drivernya dikasih uang tips juga. Dibeliin juga boleh. Kalau itu menurut Googie Cook yang ditulis pada tanggal 9 Juni. Selain itu, ada juga nih warganet yang berkomentar jenaka soal keriuhan paket makanan BTS meal. Ia menunturkan bahwa sejak ada reklama BTS meal di McDonald's dirinya gak jadi makan di tempat itu. Ia lantas mengalihkannya ke rumah makan padang. Ada-ada aja netizen ya. Tadinya pengen ke MACD tapi ada banner ginian di depannya. Langsung dia gue parkir di rumah makan padang. Aduh. Tapi ada juga nih nasib para driver ojol yang gak boleh dilupain. Sebenernya, mereka garda terdepan dari program ini. Ya iyalah. Mereka rela ngantri hingga berjam-jam lamanya serta mempertaruhkan dirinya berkerumunan bersama masyarakat demi memenuhi pesanan para pelanggan. Menurut driver ojol Bandung yang bernama Ius, dibilang gini, saya sudah antri 4 jam dari jam 11 sampai dengan jam 3 gak berhasil juga nih mendapatkan BTS meal karena keburu disegel MACD-nya. Katanya gitu. Menurut Ius, pesanan BTS meal adalah pesanan pertamanya. Namun apa dikata untuk mendapatkan makanan itu? Dia harus rela antri selama berjam-jam dan dia pun rela berdiri terkena triknya sinar matahari untuk mendapatkan makanan itu. Di sisi lain, dia tidak bisa berbuat banyak atas kondisi tersebut. Apalagi sampai meng-cancel pesanan para pelanggan. Kalau saya meng-cancel, akan berpengaruh terhadap performa saya di aplikasi, kata driver ojol tersebut. Waduh, kasihan sekali ya. Untuk para Army, ayo kita dukung juga ya para driver ojolnya. dikasih makanan, mungkin dibeliin. Atau dikasih tambahan duit tips gitu ya. Semoga tetap terus bersemangat untuk mengantri. Apakah di daerah kalian MACD-nya sudah tutup? Ataukah kalian sudah mendapatkan BTS meal? Yuk, komen ya di channel Ting ini. Kita saling share pengalaman-pengalaman di sini. Dan terima kasih sudah menonton channel Ting. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Sampai ketemu di channel Ting berikutnya. Bye-bye! Terima kasih sudah menonton!